Yang dinilai oleh Allah pekerjaan kita, bukan hasil pekerjaan kita. Contoh, Beduliat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sanillah. Sopa marwa, sopa marwa. Itu perintah Allah. Dapat apa Siti Hajar ketika lari ke sopa kemarwa tujuh kali? Dapat apa? Nggak dapat apa? Anaknya nangis sebelah sonotuh. Di bawah kaki anaknya ngerembes air. Zumi, zumi kumpulin air. Jadi semuanya jangan, jangan. Semuanya jangan. Pelajaran buat kita disini, kewajiban kita manusia bekerja dari sopa kemarwa. Sopa kesucian hati. Sopa ketegaran jiwa. Artinya dengan jiwa yang tegar. Semampu saya, karena Allah saya bekerja. Lari kemarwa. Mensukul ini, menghargai orang, memaafkan orang. Nggak dapat apa-apa. Lari kesini, di kaki anaknya Ismail ngerembes air. Zumi, jadi semuanya jam-jam. Pelajaran daripada ayat ini, Ini kewajiban kita yang dinilai oleh Allah. Pekerjaan kita. Sopa marwa. Hasilnya hak prerogatif. Allah, makanya ikhlaskan Allah. Kita lihat. Ada orang kerja dari subuh sampai malam, sungsang sumbel. Contoh, yang kali jalan. Berat nggak? Berat banget. Minum di ledeng, tidur di bedengan, potor. Panasan. Berapa sehari dia? Belum dipotong lagi sama mandornya. Sementara dia duduk di gedung-gedung mewah. Maka AC, kendaraan dapat. Gaji gede. Bobo. Dan setel-setel segala macam. Iya, iya. Gajinya gede nggak? Gede. Makanya yang dinilai oleh Allah adalah pekerjaan kita yang ikhlaskan Allah. Hasilnya hak prerogatif Allah. Makanya itulah yang harus kita ikhlas ketika kita bekerja. Bukan hasilnya. Karena itu hasilnya hak prerogatif Allah. Cuman, kalau kita punya hasil, berdua lihat. Kita semua ke Mekah. Terus dunia masuk ke Mekah. Pulang bawa jam-jam nggak? Bawa. Oleh-oleh yang terhebat dari Mekah adalah jam-jam. Rasanya kalau kita pulang bawa jam-jam, itu rasanya ngaci berni ke Mekah. Nah, diangkut setiap saat oleh semua manusia di alam dunia. Setiap saat, bukan setiap hari. Berkurang nge-debitnya. Enggak, Mak. Pelajaran dari Allah buat kita. Kalau kita berjeki banyak, itu milik Allah. Jangan koret. Berbagi setiap saat, ngapak kalau kita miskin. Cobain kalau ngepercaya. Iya, iya. Iya kan? Jangan koret. Ini contoh konkurit dari keluar. Jadi artinya, kita ikhlas terhadap pekerjaan kita. Kita syukurin hasilnya. Betul. Kita ikhlas bekerja maksimal sesuai kemampuan. Diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah yang ikhlas.